selamat datang di kelas fisika berjumpa kembali dengan saya Ahmad Moklisansori pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang listrik dinamis arus searah khusus pada pembahasan di video ini kita akan membahas tentang rangkaian paralel rangkaian paralel hambatan untuk rangkaian paralel hambatan ini saya misalkan ada tiga buah hambatan masing-masing namanya adalah R1, R2, dan R3 di rangkaian secara paralel maka disini nanti ada arus masuk, arus total nah arus total itu karena ini ada percabangan sesuai dengan hukum pertama kirchok tadi berarti harus ada arus yang keluar dari sini nah ini ada R1, ada R2, ada R3 maka ini berlaku hukum pertama kirchok tadi I total sama dengan I1 plus I2 dan I3 jadi sifat dari rangkaian paralel yang pertama untuk arus ini adalah I total sama dengan I1 plus I2 plus I3 ini adalah hukum pertama kirchok tadi jadi total arus yang masuk harus sama dengan total arus yang keluar percabangan nah dari sifat yang pertama ini maka rangkaian paralel dari hambatan disebut juga sebagai rangkaian pembagi arus pembagi arus kemudian untuk tegangannya kalau untuk paralel maka V total atau VAB misalkan ini bisa beri nama AB itu sama saja dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 jadi ada dua sifat ini dari rangkaian paralel sifat yang pertama dia sebagai pembagi arus kemudian sifat yang keduanya untuk semua hambatan tegangannya nilainya sama nah lalu bagaimana dengan persamaan untuk hambatan penggantinya jadi dari sifat yang kedua ini kemudian kita padukan dengan sifat yang pertama jadi sifat yang pertama I total itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dari hukum Ohm kita peroleh bahwa V sama dengan I kalikan R sehingga I sama dengan V per R nah I total berarti ya V total per R paralel nanti kita namanya R paralel kemudian I1 berarti V1 per R1 ditambah I2 berarti V2 per R2 ditambah V3 per R3 nah dari sifat yang kedua nilai semua tegangannya sama ini bisa dicoret hasilnya kita peroleh dari persamaan ini berarti seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 itu jika ada tiga hambatan lalu bagaimana jika ada N hambatan ada sejumlah N hambatan yang dirangkai secara paralel jika ada N hambatan dirangkai paralel nah jadi untuk nilai hambatan penggantinya seper R paralel maka nanti ini adalah seper R 1 ditambah seper R 2 dan seterusnya sampai dengan ditambah seper R N nah bagaimana jika ada N hambatan identik identik berarti nilainya semuanya sama yaitu R maka nanti untuk mencari tangan penggantinya seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 dan seterusnya sampai dengan seper Rn karena semuanya sama berarti seper R ditambah seper R ditambah lagi sampai seper R yang ke N nah berarti disini penyebutnya sudah sama dan pemilangnya semuanya sama 1 1 ini sebanyak N maka hasilnya adalah N per R ini masih seper Rp lalu kalau R paralelnya berarti Rp itu sama dengan R per N nah ini jadi kasus khusus jika ada sejumlah hambatan yang nilainya identik maka hambatan pengganti paralelnya tinggal kita bagi contoh soal lihat contoh jadi misalkan saya punya hambatan ada tiga buah hambatan dirangkai secara paralel nah ini jadi misalkan ini nilainya yang R1 2 ohm R2 3 ohm kemudian R3 4 ohm bagaimana dengan hambatan penggantinya berarti seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 nah ini jadi seper 2 ditambah seper 3 ditambah seper 4 disambahkan penyebutnya 12 jadi 12 ini ada 6 kemudian 4 plus 3 sehingga R paralel ini adalah 12 per 13 ohm dari manakah hasilnya ini yaitu kita dari hasil yang atas ini 6 tambah 4 tambah 3 itu 13 per 12 kemudian ini kan masih seper Rp kemudian dibalik kalau untuk Rp saja maka dibalik 12 per 13 nah sekarang kita ambil contoh jika nilai hambatannya identik sama ini misalkan saya ambil contoh ada 3 hambatan yang di langkai seri dan hambatannya identik nah ini misalkan R1 ada ada 3 ohm kemudian R2 itu juga 3 ohm kemudian R4 ini juga 3 ohm nah ini ada sejumlah N nya sebanyak 3 hambatan nilai R nya ini adalah 3 ohm sehingga untuk mencari R paralel ketika hambatannya identik kita menggunakan persamaan tadi yaitu R per N N adalah banyaknya hambatan jadi R nya nilainya 3 dibagi dengan 3 sehingga hasilnya adalah 1 ohm ini adalah hambatan untuk total paralel dari 3 buah hambatan yang nilainya identik contoh terakhir bagaimana jika dalam rangkaian itu dihubungkan pada sumber tegangan jadi misalkan ada 2 buah hambatan dirangkai secara paralel kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan nah ini sumber tegangannya misalkan adalah 4 volt kemudian hambatannya adalah 4 ohm dan 2 ohm ini saya beri nama A ini ada B yang 4 ohm ini misalkan adalah R1 2 ohm ini sebagai R2 pertanyaannya adalah berapakah nilai R paralel kemudian berapakah V pada R1 V pada R2 dan terakhir adalah berapakah arus di R1 dan arus di R2 kita mulai kita mulai dari yang pertama R paralel ini ada dua hambatan berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 plus 1 per 4 kita samakan penyebutnya berarti ini ada penyebutnya 4 ini 2 plus 1 sehingga R paralel adalah 4 per 3 ohm kemudian bagaimana dengan tegangan tegangan pada R1 dan R2 nah karena ini paralel berarti nanti V R1 sama dengan V di R2 sama dengan V dari sumber tegangan ini karena disini tidak ada hambatan lagi selain 2 ini maka ini berlaku sama dengan 4 volt beda lagi nanti kalau setelah B ini ada hambatan maka tidak boleh disamakan dengan ini kemudian berapakah I1 dan I2 nah untuk I1 berarti kita menggunakan V anggap saja VR1 VR1 per R1 tegangannya adalah 4 ini kemudian R1 itu adalah 4 jadi hasilnya adalah 1 ampere kemudian kalau I2 berarti ya VR2 per R 2 4 per 2 sama dengan 2 ampere nah kemudian kalau arus total arus total berarti I total V total per R paralel V totalnya adalah 4 R paralelnya adalah 4 per 3 sehingga ini 4 kali 3 per 4 dibalik sehingga hasilnya adalah 3 ampere nah bandingkan dengan hasil ini 3 ampere dengan total dari R1 dan R2 karena dikeluar dari percabangan maka kita bandingkan dengan I1 ditambah I2 itu sama dengan 1 ditambah 2 ini 3 ampere jadi ini berlaku atau memenuhi hukum pertama Kirchhoff nah ini berlaku sama baik demikianlah pembahasan kita tentang hukum pertama Kirchhoff dan langkaian hambatan seri setah paralel mudah-mudahan ada manfaatnya selamat belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih